Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali bersama saya Fake Project Continue Di kesempatan kali ini sekarang saya akan mengulas mengenai dari aplikasi Binjaman Orlina ataupun Fintech P2P Lending ada modal ya Nah jadi disini saya mendapatkan notifikasi dari salah satu pengguna teman-teman yang sudah menggunakan jasa layanan pinjaman ini Dan mereka mendapatkan ada kurang lebihnya pinjaman dari 1.056.000 rupiah Untuk sisa pembayaran disini 13 hari dan jatuh tempoh pada tanggal 8 bulan 11 2022 Nah jadi buat teman-teman yang memang sekarang masih bertanya-tanya apakah aplikasi ini aman bang legal ataupun ilegal Jadi disini saya pastikan untuk aplikasi ada modal ini adalah salah satu aplikasi yang sudah legal ataupun aman Bisa kita gunakan untuk melakukan pinjaman dari PT Solid Fintech Indonesia Nah disini kita lihat beberapa ulasan dari pengguna Total penggunaan ada 1 juta penggunaan Dan 153 ribu ulasan dengan total ratingnya ada 4 bintang saja ya Nah disini ada informasi notifikasi dari Ritno Wulandar ya Awalnya pinjam di ada modal cukup bagus pengajuan pertama lancar cepat disetujui dan dana juga cepat masuk ke rekening Tapi saat pelunasan agak mengecewakan Saya sudah melunasi tepat waktu tapi data di aplikasi ada modal tagihannya tetap muncul Setelah 1-2 hari baru di update dan tagihan saya sudah tidak muncul lagi Kemudian di tanggal 2 bulan 10 2020 saya mengajukan pinjaman kembali Tapi hingga saat ini statusnya masih tetap proses pemeriksaan Saya sudah hubungi CS ada modal melalui live chat dan email tapi tidak di jawab atau respon apapun Oke disini ada juga rating 1 ya aplikasi tak pernah bisa mengupload foto Jadi disini mungkin kurang update ataupun pembaruan dari aplikasinya Namun saya pastikan untuk aplikasi ada modal ini adalah salah satu aplikasi Yang sudah memiliki lisensi berisi di dalam order jasa keuangan dan 100% aman ya Oke jadi informasi ini saya dapatkan dari pengguna yang lain dari informasi fintech juga Ada modal juga tidak menghubungi ke luar kontak darurat ataupun ke luar kontak yang tidak tercampur di ponsel Dikarenakan untuk perizinan disini kita lihat perizinan aplikasi hanya membutuhkan beberapa perizinan saja Antara lain seperti kamera dan lokasi dan ini memungkinkan untuk aplikasinya tidak semangat-mangat melihat data-data Ataupun file-file yang tersedia di ponsel Android yang kita gunakan Kita akan coba masuk terlebih dahulu ke dalam aplikasinya Kita akan lihat informasi perizinan dari aplikasinya Oke disini hanya membutuhkan kamera dan lokasi saja kita klik izinkan atau setujui Kemudian klik setujui kembali di pojok kanan bawah ya Dari PT Solid Vintech Indonesia Perizin mulai ini 2020 bulan Maret tanggal 3 teman-teman ya Jadi ini kurang lebihnya sudah berjalan hampir ada 2 tahunan Ya jadi mungkin kurang lebihnya hanya sebut saja untuk kesimpulannya Adekondal ini adalah aplikasi yang sudah resmi dan terdaftar di dalam otak jasa keuangan Jadi buat teman-teman tidak perlu khawatir untuk data-datanya Yang sudah kalian input ke dalam aplikasinya Akan terverifikasi atau terresipsi aman Dikarenakan sudah berizin di dalam otak jasa keuangan Dan mungkin kurang lebihnya hanya sebut saja untuk video kali ini Semoga informasinya bermanfaat Sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya Bye-bye